Halo jumpa lagi dengan saya saya di Eko Dapurku ya terima kasih ya kali ini saya akan memberitahukan resepi yang saya kali ini akan masak vegetarian kari rendang untuk digabungkan atau makan dengan nasi lemak yang saya videoteki ya nanti saya akan kasih tahu bahan seharian ya ini bahan-bahan yang saya akan masak vegetarian kari rendangnya ya saya akan perlihatkan bahan-bahannya saya akan memperlihatkan masakan kita kali ini kari rendang vegetarian nah ini bahan-bahannya ini potato yang saya sudah goreng saya potong macam ini untuk kari rendang lepas maki heat mushroom lepas kari powder sama saya sini saya letak sambal yang saya buat yang nanti saya akan buat video bila ada mau buat sambal lagi ya dan ini tiga empat yaitu jintan manis jintan putih sama korenda atau kumin powder korenda powder sama itu panel bordernya Inggrisnya dan first kali ini saya yang sendiri saya punya resepi juga saya sendiri buat di dalamnya saya sudah bubuh banyak rempah ada kari manis ada kunyit ada lengkuas ada serai dan ada saya bubuh sekali daun kari lip di dalam dan saya ada sudah taruh di dalamnya ada ini untuk masak kari macam ini sadaman ini untuk tembak kari sini semua saya bubuh sudah lepas ada bunga cengkeh di dalamnya sekali dan ada yang yang macam star-star itu oke kali ini peskali saya kali ini saya kasih tau nanti kalau saya buat pesnya saya baru akan buat video ya nah ini resepi dari saya kari pesnya ya dan tak lupa saya kari rendang saya tidak menggunakan santan juga saya menggunakan susu soya ini yang ini yang sama tak manis punya ya original dan nampak oil dan coconut oil full fresh ini adalah nanti rasanya serupa macam ada santannya oke selesai akan memasukkan atau kasih tau macam mana saya saya masaknya ya kari rendang kari rendang pecik darang pertama saya akan masukkan ini dulu apam oil sedikit dulu ke dalam video ini kita masukkan sedikit saja dulu lepas kita masukkan curry paste tadi yang saya sudah kasih tengok tadi curry paste kecilkan api ya itu aku tak boleh tak payah besar lepas masukkan tadi tiga rempah tadi dan masukkan juga curry paste bersama sambalnya juga ya ini mau api mau jaga ke sisi biar dia tak hangus ya pasal dia akan terus hangus ini kalau tak jaga itu apinya kita akan masukkan satu cawan air ke dalam ya sudah masukkan kita akan taruh ini maki hit masuk ke dalam maki hit masuk ini saya tak perlu potong tidak ada yang besar-besar sedikit baru kita akan potong ya kita akan masukkan ya kita masukkan secukupnya saja kita akan taruh sedikit garam dan kita taruh sedikit itu masyum powder ya masyum powder ini adalah masyum powder yang sebagai masyum powder ya jadi sangat setiap dia punya aroma macam ya terus kita akan masukkan tadi potato yang kita gorengkan tadi dan kita campurkan dulu terus kita akan masukkan susu soya ya saya akan memperlihatkan nanti yang last ialah kita akan masukkan itu santanya sekarang saya akan memperlihatkan dulu hasilnya hasilnya ini ini saya sudah masukkan susu soya ke dalam ya saya sudah taruh apa garam semua dan masyum powder semua nah ini tunggu kita mendidih bila sudah mendidih kita testing biar punya rasa secukupnya bila tak cukup boleh tambah apa yang kurang lepas kita akan taruh coconut oil nanti kalau sudah dia mendidih ya coconut oil kita boleh taruh macam ini macam kita boleh taruh sudu macam ini kita boleh taruh sudu macam ini ini sudu kita boleh taruh 4 sudu nah ini macam kita boleh taruh 4 sudu coconut oil ini ya 4 sudu ya 4 sudu putih ini 4 ya saya akan perlihatkan nah ini tunggu sekejap sampai dia mendidih nah ini tunggu sekejap sampai dia mendidih dan kita nanti akan testing rasanya ya so sekarang saya akan perlihatkan eh saya punya nasi tadi sudah 10 menit sudah 10 menit saya akan buka dan eh pucuk dan dia punya nasi nasi lemak kita tadi yang kita video tadi ya sekarang macam ini kita 10 menit sudah siap kita akan kacau dia macam ini pusing dia sampai dia yang bawah naikkan atas kacau macam ini kacau macam ini wah dia punya aroma sudah keluar kacau macam ini sampai semua eh terkacau rata lah ya nah ini macam sambil kita cek dia punya nasi cukup cukup kan air atau tak cukup air kita akan cek dulu ini saya tengok di air kurang sedikit jadi sisa air yang tadi saya pakai separuh ini separuh air yang saya sisakan tadi taruh atasnya sedikit saja ah sampai habislah taruh atasnya ini lepas ini taruh atasnya kita akan kacaukan gauntan lagi biar dia ratanya ya macam ini rasakan dia rata wah dia kalau tau baunya tuh sangat sedap wangi dia aroma rempah itu terasa sangat wangi ya oke so dalam kali ini kita akan tunggu steam lagi sampai dia masak 40 menit ya oke so saya akan tutup balik dulu tengok nanti 40 menit dia sudah siap ready oke ya ini karinya ini karir rendang ya saya dia sudah macam ada pekat-pekat sedikit macam ini ada pekat-pekat sedikit ini ya saya akan rasa dulu rasanya macam kurang apa ya ya saya rasa dulu dia sudah pekat sudah cukup rasa cuma rasa sudah ada so saya akan masukkan coconut oil ke dalam ya ini saya akan masukkan coconut oil ke dalamnya ya ini saya tak menggunakan sudut tapi saya sudah kasih tau berapa sudut yang agak dimasukkan saya sudah agak-agak lah sejalan ya oke sudah cukup selamat menikmati sekarang selamat menikmati ini rendangnya yang saya sudah kasih component oil, dia bau sudah sangat wangi so saya boleh kasih off dulu dia punya api, pasal dia sudah sedap dan sudah ready untuk dimakan ya, saya akan kasih tengok nanti ya ini hasilnya kari rendang juga kari ubi ubi potato atau kari ubi gentang bersama maki hit mushroom dia punya aroma sedap sudah sangat sedap ini sangat sedap ini sangat sedap, dimakan sama roti sangat sedap ya saya akan perlihatkan nanti ya dia punya aroma juga ini juga sangat simple yang senang dimasak ini resepi ya dia sangat sedap dimakan sama nasi dengan roti pun sangat sedap saya akan kasihkini untuk pasal nekron permasakan ya hasilnya ini dia sangat sedap dia boleh dimakan dengan roti sangat sedap untuk makan ya ini hasilnya kari rendang ubi kentang atau potato bersama maki hit mushroom nanti kita ini akan makan dia bersama nasi lemak yang tadi saya tunjukkan dia sangat mess atau kombinasi ini atau rasanya sangat sedap ya dan untuk kali ini resepi saya rendang curry vegetarian bersama nasi lemak saya kasih tahu nanti saya akan buat video apa menu selanjutnya hari ini ya tunggu saya di Zenith Eko Tiaporku terima kasih Ayo pledajaran milik tepulir ket dua tepulir Selamat menikmati